Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki kekasih Vina Cirebon. Diketahui, Ibtu Rudiana disebut melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus tersebut. Meski banyak yang menudingnya merekayasa kasus pembunuhan Eki dan Vina 2016 silam, Propam Mabes Polri justru berpendapat berbeda. Meski begitu, dipastikan bahwa Ibtu Rudiana telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan tidak ada pelanggaran. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho di Mabes Polri, Rabu 19 Juni 2024 malam. Dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan, kata dia. Irjen Sandi pun mengingatkan masyarakat, agar tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti kuat terkait kasus kematian Vina dan Eki ini. Hasil pemeriksaan Propam Polri terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana akhirnya terungkap. Polri menyebut Ibtu Rudiana terbukti tidak melanggar dalam penyidikan kasus pembunuhan sang anak. Hal ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan pada Rabu 19 Juni 2024. Sandi berujar, hasil pemeriksaan Propam terhadap Rudiana menyatakan sudah sesuai ketentuan. Dengan demikian, Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Lebih lanjut, Sandi mempersilahkan pihak yang ingin berpersepsi terkait hal ini. Namun, ia menekankan bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik sudah berdasarkan bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!